Nih guys, buat kalian yang nanya, apa sih bedanya antara Bootstrap Bulma sama Tailwind CSS? Disini, gue kasih tau guys. Let's go! Nah guys, jadi yang harus kalian ketahui dulu, mau Tailwind, mau Bootstrap, mau Bulma, itu tuh sama-sama framework untuk CSS. Bedanya, kalau Bulma sama Bootstrap itu tuh berbasis komponen guys, atau disebut juga sebagai UI Framework. Nah, sedangkan Tailwind itu tuh dia berbasis Utility First CSS Framework. Maksudnya gimana bang? Jadi maksudnya gini nih, kalau misalkan dia basisnya komponen, atau UI Framework, dia tuh ada komponen-komponen yang udah dibuatin. Jadi tinggal sat-sat-sat-sat, tinggal pake, copy paste, jadi deh nabar yang bagus. Nah, di Bootstrap juga sama, ada nih. Nih, komponennya ada banyak nih, ada cordion, alat, breadcrum, bla 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 bla. Misalkan pengen bikin model. Nah ini tinggal diklik aja, tuh liat, dia ada templatenya tuh guys. Jadi tinggal pake nih, kalau bikin model kayak gini, ini tinggal di sat-sat-sat-sat copy, udah deh jadi modelnya. Nah, sedangkan di Tailwind, itu tuh dia nggak ada guys. Nggak ada komponen yang bisa langsung kalian pake. Hanya ada utility-utility-nya aja. Nah, kalau gitu, mending pake Bulma sama Bootstrap dong. Tinggal copy paste, jadikan daripada Tailwind ribet-ribet. Tapi tunggu dulu guys, karena Tailwind CSS ini dia berbasis Utility First Framework, tentunya utility-nya yang lebih dimutahirkan. Dan misalkan gini deh ya, kalau di Bootstrap 5, itu tuh kita bisa memberikan margin dari angka 0 sampai auto. Jadi terbatas banget guys, sedikit banget. Jadi kalau misalkan kita pengen kustomisasi nilai marginnya, ya kita harus tambahin marginnya di CSS kita sendiri atau bongkar Bootstrap-nya. Ya, itu ribet lah ya. Nah, kalau di Tailwind, liat nih guys. Ada banyak sekali kelas yang bisa kalian pake untuk menambahkan margin. Beuh, banyak banget nih. Tapi selain itu, kita juga bisa menambahkan kustomisasi nilai margin kita sendiri dengan yang namanya arbitrary value. Jadi langsung di kelasnya kita tinggal kustomisasi. Beuh, mantep guys. Jadi Tailwind ini lebih fleksibel dibanding Bootstrap tadi. Dan dari segi performa pun, Tailwind ini lebih unggul. Karena kelas-kelas yang di-load ke website kita, itu tuh hanya kelas-kelas yang dipake aja guys. Jadi kalau yang gak kepakenya, itu gak di-load. Nah, sedangkan Bootstrap, ini mau dipake, mau gak dipake, kelasnya itu pasti di-load dulu semuanya. Ya, jadi banyak sekali resource yang percuma gitu guys. Jadi, apa sih framework yang paling enak untuk dipelajari oleh pemula? Nah, framework yang paling direkomendasikan untuk dipelajari sama pemula adalah Bootstrap versi 5 guys. Tapi resikonya banyak website yang mirip-mirip. Karena banyak sekali yang pake, terus si Bootstrap ini juga UI framework. Alias template-template gitu ya guys ya. Nah, sedangkan Tailwind ini, itu tuh emang agak sedikit kompleks. Tapi kita bisa kustomisasi sesuai dengan keinginan kita. Jadi, kalian beli mana nih? Tulis di kolom komen ya. Nah, jadi gitu guys. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe guys.